Di wakilnya gitu loh, kenapa kamu nggak, saya yang harus jadi ketua, aku cowok kok, kamu nggak ngeyel gitu? Soalnya kan kelas 10 nih masih belum boleh jadi ketua, jadi tahapnya kelas 10 wakil, kelas 11 baru boleh jadi ketua. Oh kamu kelas 10, ini kelas 11? Iya, gitu. Oh akhirnya kamu mengalah demi- 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 demi, karena masalah administrasi, sebenarnya kalau sama-sama 11 mungkin kamu ngeyel ya? Iya, tapi ini udah pede banget, aku nanti nggak jadi wakil ketua, aku jadi ketua asusnya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi di Alviraus EduTalk podcastnya Alviraus Kupas Tuntas tentang perkembangan si buah hati dan juga pendidikan masa kini. Bersama saya Imam Subhan sebagai host dan tamu spesial saya kali ini sedikit berbeda, kalau kemarin biasanya senior-seniornya atau guru-guru, para terapis, para pakar pendidikan ya. Kali ini saya undang siswa yang tentu saja bukan sembarang siswa ya, mereka sangat aktif di dunia organisasi. Tapi meskipun aktif organisasi, akademik mereka juga keren juga gitu ya. Oke, sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan, dia adalah ketua osisnya Sekolah Menengah Alviraus Untuk periode 2022-2023 ada Naila Diska Fadila. Apa kabar Naila? Alhamdulillah. Panggilannya Naila betul ya? Iya, benar Naila. Oke, Naila ya. Terus yang kedua ada wakil ketua osisnya. Periodinya sama, ini namanya panjang banget. Wirdiantara Azga Aisar Yahvan Nanda. Iya, betul. Panggilannya Yahvan. Iya. Oke, keren, keren, keren. Iya, selamat datang di studio. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat, kok ini bisa kembaran putih-putih? Memang janjian ya? Enggak, ini bukan sekolah kamu sekolah ya? Bukan dong. Iya, yang ketika kita ngakul itu. Kaget juga. Mas ketemu tadi di parkiran ya. Jangan-jangan kamu anunya status dulu. Enggak. Mau berangkat di studio, terus langsung, eh putih ya langsung. Gitu ya? Enggak, tapi kita sama-sama kaget waktu di parkiran. Loh, ya kan kamu putih. Sama kamu juga putih gitu. Oke, kaget ya? Iya, kaget. Berarti sudah sehati ya, ketuanya semakil sudah bersinergi. Padahal sering bertengkar juga ya, kalau di sekolah ya? Oh, sering banget sih. Berantem, berantem argumen, tidak cocok pendapatnya. Sering ya? Dia sih yang ngeyelan. Oh, dia ngeyelan. Enggak ikut instruksi ketuanya? Bahkan, mungkin beda pendapat. Iya, iya, sering lah. Pernah nggak sampai kamu walk out gitu, keluar dari forum rakyat? Oh, enggak, enggak, enggak. Pernah ya? Tetap ada keputusan yang dihasilkan ya? Iya. Artinya dicalankan bersama. Artinya tetap bersinergi ya? Iya, betul. Harus ya? Iya, harus. Oke, saya ke Nayla dulu ya. Karena sebagai ketuanya, kalau wakil gampang nanti ya. Siap. Oke. Nayla ya, saya penasaran. Nayla cewek, tapi jadi ketua OSIS. Yang setahu saya, kalau di dalam dunia psikologi perkembangan anak, antara laki-laki dan perempuan, kalau perempuan itu memang antara otak kanan, otak kiri itu sudah seimbang dari awal pertumbuhannya, dari usia dini. TK, kemudian SD, maka tak heran biasanya kalau di sekolah-sekolah, terutama paut, kemudian SD itu dominasi perempuan cukup kuat gitu. Banyak juga yang jadi ketua kelasnya perempuan itu, karena memang tadi sudah seimbang. Tapi laki-laki lebih banyak bermain, pokoknya banyak gerak, banyak bermain, gitu lah. Biasanya begitu. Tapi nanti laki-laki seiring perkembangannya sampai SMA-SMA sudah mulai kuat nih, otak kanan, otak kirinya. Dan biasanya dominasi laki-laki mulai tumbuh ketika SMA. Kemudian mahasiswa, itu sudah dominasi banget. Kalau di perkuliahan jarang ketua dewan mahasiswanya itu cewek, jarang. Nah itu, itulah, biasanya begitu. Nah, ini SMA, tapi masih mendominasi cewek Naila ini. Kok bisa si Yapvan jadi wakilnya, itu bagaimana ceritanya kamu kok bisa akhirnya mencalonkan diri, atau mungkin dipilih, apa, didorong oleh temannya, bagaimana kamu bisa terpilih jadi ketua OSIS? Oke, aku boleh cerita dulu. Boleh, boleh, silahkan. Jadi, awalnya itu, kalau dari aku sendiri belum ada niatan buat jadi ketua OSIS. Oke. Jadi, tapi aku punya pemikiran kalau kita punya niat baik, terus kalau bukan kita yang menggerakkan, terus siapa lagi, gitu. Terus, habis itu, tapi aku juga... Memang kamu melihat animonya itu kurang greget gitu? Teman-teman kamu yang mencalonkan sedikit gitu? Akhirnya kamu berani mencalonkan? Iya, termasuknya yang mencalonkan sedikit. Iya, iya, iya. Terus? Nah, terus sempat takut juga karena termasuknya aku ini kan ketua OSIS pertama yang perempuan. Jadi, sebelum-sebelumnya itu cowok semua. Nah, ya cowok semua dari awal, ya? Iya, cowok semua dari awal. Rekor, gini. Terus, terus? Terus, habis itu, akhirnya di ujung-ujung penutupan pendaftaran ketua OSIS itu, aku akhirnya daftar. Selain aku daftar, itu sebelumnya udah direkomendasi sama pengurus OSIS yang sebelumnya. Sebelumnya, oke. Terus, akhirlah daftar. Iya, terus daftar. Itu berapa tahapan itu akhirnya bisa terpilih? Waktu daftar, makanya daftar itu kan ada G-Farm-nya kayak gimana sih sekolah? Ideal itu, terus kayak ya itulah sebetar kayak gitu-gitu. Termasuk ini ya, kayak proposal bukan istilahnya, visi-misi-nya juga program gitu. Program kerja sudah ditarakan dulu. Kalau visi-misi dan program kerja waktu tahap seleksi presentasi. Iya, presentasi. Iya, waktu itu. Itu masih sendiri-sendiri kan ya? Iya, masih sendiri-sendiri. Terima kasih, terus. Aku belum berpasangan sama ya, kan juga. Iya, iya. Jadi waktu itu presentasi, presentasi calon ketua dan calon wakil ketua, terus akhirnya ternyata lolos. Lolos, iya. Iya, lolos ternyata. Dan yang lolos kan waktu itu berarti yang mencalonkan itu satu-satunya perempuan, aku juga. Satu-satunya perempuan kamu? Iya, iya. Terus waktu itu diambil tiga pasangan calon, yang calon ketua, dua calon ketua asis lainnya itu cowok. Cowok. Iya, terus abis itu dia juga di... ternyata lolos juga ya, Fan. Iya, iya. Terus akhirnya... Tapi pertanyaan saya, kenapa ya, Fan mau jadi wakilnya gitu loh? Kenapa kamu nggak... Saya yang harus jadi ketua, aku cowok kok. Kamu nggak ngeyel gitu? Soalnya kan kelas 10 nih masih belum boleh jadi ketua. Jadi tahapnya kelas 10 wakil, kelas 11 baru boleh jadi ketua. Oh, kamu kelas 10 ini kelas 11? Iya. Oh, akhirnya kamu mengalah demi... Karena masalah administrasi. Sebenarnya kalau sama-sama 11 mungkin kamu ngeyel ya? Iya, tapi ini udah pede banget. Aku nanti nggak jadi wakil ketua, aku jadi ketua osisnya. Berarti ini kayak dua matahari nih, aku kepemimpinan di osis. Iya. Artinya dominasi kamu cukup kuat di... Lumayan lah. Iya, sama lah. Sama ya. Oke, terus gimana? Terus pas debat bagaimana visi-misi-nya apa yang disampaikan? Program kerjanya? Ada nggak pas presentasi tadi? Pas presentasi itu, itu nge-utarain visi-misi sama program kerja. Eh, ternyata visi-misi ku sama program kerja. Saya itu... Mirip. Iya, mirip-mirip. Sama punya Yaya Fan, gitu. Siap-siap. Terus akhirnya dipasangin sama yang berwenang ya. Terus pas pada waktu, kan ada kampanye juga ya? Iya, ada kampanye. Apa yang mau istilah, mungkin motto, tagline apa yang mau diindikan ketika pas kampanye? Kita apa-apa tagline yang bersinergi tanpa diskriminasi? Wah, keren. Bersinergi tanpa diskriminasi. Kenapa muncul tagline ini? Ada latar belakangnya? Iya, karena seperti yang kita ketahui kan, di Alvarez itu kuat dengan adanya perbedaan. Kayak misalnya anak-anak inklusi, terus kita juga... Anak-anak yang biasa juga. Tidak pernah dituntut untuk harus sama. Jadi malah justru perbeda dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, kita malah jadi bisa bersinergi. Terus antara ketua dan wakil sinerginya pembagian jobdesknya atau katakanlah ininya seperti apa? Irama kinerja kalian berdua membagi tugasnya. Kalau ketua ngapain, wakil ngapain? Jadi sebenarnya kita kan merasa tanggung jawab ini, kita ini sama-sama-sama. Sama ya? Ya, tanggung jawabnya kan sama. Kita sebagai istilahnya pengarah teman-teman lah. Oke, oke. Kalau di event, misalnya di suatu event itu, biasanya kita bagi tugasnya, aku lebih ngurusin yang lebih memantau yang teman-teman yang misalkan administrasi atau sekretariatan, kayak gitu-gitu. Terus kalau Iafan biasanya bantu-bantu di, bantu ngawasin teman-teman yang perkap, terus lebih ke lapangannya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya ada beberapa lomba, nanti aku muter ngeliat setiap lombanya tuh udah mulai belum. Itu tertuliskah atau secara otomatis memang yuk kita bagi kerja begitu? Otomatis. Otomatis, otomatis. Sudah langsung begitu ya? Ya, kita nggak pernah dulu. Memang kamu tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Ya, karena udah kenal dari sebelum nyalanin, jadi udah tahu juga sih. Oke, saya tanya, menurut kamu kelebihan Iafan di mananya? Leadership-nya, kemimpinannya, atau sosialnya ke teman-teman, komunikasinya, atau apa? Sosial juga sih. Sosial, ya? Biasanya kan... Followernya banyak yang ganteng soalnya. Biasanya kan dia, biasanya cowok kan temannya itu lebih banyak. Terus kayak lebih, kalau nego-negosiasi itu lebih pinter lah. Pinter, ya? Oke, kalau Iafan, apa kelebihan Naila? Kalau Mbak Naila sih, apa? Mudahnya Mbak ya kamu ya? Mudahnya Mbak ya? Iya, Mbak. Tukang Kak? Enggak. Kalau di SM itu malah khasnya pakai Mbak sama Mas. Mbak Mas. Oh gitu, oke, oke. Kalau Mbak Naila sih, apa ya? Orangnya tuh ceket-ceket gitu loh. Jadi, satsut-satsut. Ceketan ya? Iya, terus juga... Tapi galak kayaknya kesan. Kadang-kadang tuh serem gitu. Kamu takut ya? Lumayan. Terus leadership-nya juga bagus banget dari Mbak Naila. Iya. Setiap evaluasi tuh dibahasnya tuh kayak tek-tek-tek semua tuh kekurangannya tuh dibahas biar kedepannya jadi lebih baik gitu. Detail sekali gitu. Dan solutif ya. Iya. Selalu misalkan ada deadlock nih teman-teman terus kamu bisa memutusin gitu. Hmm. Alhamdulillah ya gitu. Itu kenapa kamu belajar memang apa baca buku tentang kepemimpinan mungkin organisasi atau apa gitu aktivis, mahasiswa mungkin pernah kamu baca-baca sehingga kamu bisa istilahnya memimpin atau mengorganisasi teman-teman? Enggak sih, aku malah. Aku gak suka membaca orangnya. Malah ya? Gimana ya, aku lebih ke belajar tuh lebih ke pengalaman. Jadi aku sengaja cari pengalaman yang banyak karena kalau dari pengalaman-pengalaman tersebutnya malah aku jadi, oh ini harusnya gini, oh ini harusnya gini, kayak gitu. Terus kalau untuk mengorganisasinya itu gimana ya, emang dari dalam diriku tuh aku suka gemes kalau lihat orang tuh kayak klemer-klemer kayak gitu loh. Jadi kayak ini harusnya gini, makanya harus diarahin. Kadang orang-orang kayak gitu tuh harus ada yang mengarahkan untuk lebih gerak cepat, harus kayak kita punya target, terus misalnya punya timeline, kayak gitu-gitu. Layak banget dari pemimpin soalnya. Melihat selah terus menginisiasi itu yang sulit kadang ya. Oke, terus saya pengen tahu juga apa sih kegiatan OSIS selama ini yang mungkin boleh diceritakan yang kayaknya nih, apa, monumental banget nih buat OSIS ya. Ini berarti periode terakhir 2023 ini ya? Iya, 2023. Nah, mungkin program kerja yang sudah dilakukan apa saja? Yang paling, apa, paling gerga tuh kemarin bulan bahasa ya? Bulan bahasa ya? Itu kita sebenarnya bulan bahasa itu apa ya, event yang kayak trial and error-nya periode kita. Oke, oke, oke. Karena... Pembuktian ya maksudnya? Iya, kayak masih coba-coba juga ya? Iya, masih coba-coba. Awalan. Iya, sebagai awalan banget. Awalan banget. Bahkan kita itu cuma rapat ngefiksin kita bakal bikin itu tuh seminggu. Dalam jangka waktu seminggu. Habis itu langsung promo dan gerak-gerak buat. Cepat banget. Iya, itu seminggu. Karena kita dapet hasil pemilihan itu kayaknya tanggal 29 September apa? Atau pokoknya akhir September. Oke, oke. Setelah itu langsung dibikin. Langsung ada event yang berkata. Ya, karena bulan bahasa kan di Oktober. Terus abis itu... Cepat banget itu. Iya, bulan bahasa ini. Cepat banget ya? Iya, belum, belum. Iya, belum. Terus langsung gerak buat create bulan bahasa. Karena dengan pertimbangan itu, ini kan bulan bahasa tuh di bulan Oktober aja. Nah, kalau nggak dilaksanain tuh kayak eman-eman gitu. Oke, oke. Terus sebenarnya juga masih takut banget ya, Fanyo. Soalnya itu aja apa? Belum kebagi divisi. Belum kebagi divisi juga. Saya kaya tangis belum. Bener-bener kita baru selesai pemilihan. Langsung. Langsung. Langsung berkata. Tapi akhirnya sukses ya? Sukses ya? Sukses. Alhamdulillah. Sukses. Itu yang bener-bener ini banget ya. Dek-dekan juga ya. Tapi memang ada berapa sih pengurus atau divisi-divisi di bawah kalian? Secara struktur organisasinya. Ada lima. Sebelumnya tuh sebelum-sebelum. Periode-periode sebelum kita itu sebenarnya ada sepuluh divisi. Cuman waktu itu aku dan periode sebelumnya tuh ngerasa kalau sepuluh tapi nggak bermakna atau nggak semuanya kerja, nggak efektif. Itu malah jadi kesannya buang-buang. Iya. Jadi ya buang-buang waktu terus kayak malah jadi nggak jelas ininya kerjanya apa. Jadi nggak terlalu banyak tapi memang efesiensi tapi semua gerak ya. Soalnya kan handle-nya juga susah kan. Iya kalau semakin banyak orang kan malah nge-handle-nya susah banget dan malah nggak tahu ini manfaatnya OSIS-nya apa gitu. Tapi gimana kalau pas forum-forum rapat koordinasi aktif semuakah atau hanya itu-itu aja? Kayaknya biasanya organisasi yang aktif hanya beberapa orang ya betul ya? Iya kadang gitu kan. Tapi gimana terus kamu strategi menggerakkan mereka, oke dirapat mungkin banyak yang pasif. Tapi semua akhirnya bisa melakukannya pas di eventnya gitu. Iya. Sebelumnya walaupun memang mereka melalui rekrutmen cuman kan kadang tuh yang diwawancara itu nggak sesuai sama di lapangan teknis di lapangan. Kadang-kadang diwawancaranya mereka bisa ini, ini, ini ternyata pasif gitu tapi nggak apa-apa. Kita juga sebagai ketua dan wakil ketua harus tahu kelebihan, paling nggak tuh bisa merabah lah mereka tuh kelebihannya di mana. Walaupun mungkin pada forum rapat itu mereka nggak aktif, tapi setidaknya mungkin mereka lebih aktif di saat kerja lapangan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke minta tolong, bukan minta tolong ya, bekerja sama-sama ketua divisinya untuk lebih menggerakkan anggota-anggota yang lain gitu. Kadang kamu sebagai cewek ada beban nggak, sementara yang kamu pimpin itu kan banyakan cowok ya, ada nggak artinya rasa itu ya, apa ya, mungkin kamu agak takut juga kok saya nyuruh-nyuruh laki-laki gitu, ada nggak perasaan-perasaan gitu atau yang penting kan saya karena dipilih ketua osis ya saya laksanakan gitu atau gimana kamu, di mindset kamu? Kalau saya sih mindsetnya, walaupun aku, walaupun saya perempuan, tapi kan disini tuh nggak ada kesetaraan, apa ya, bahasanya tuh kayak kesetaraan gender lah, jadi sebenernya cowok dan cewek tuh sama aja. Yang penting kita punya pendapat yang... Ya, yang penting kita punya niat yang baik, pasti juga akan dimudahkan gitu. Kalau menurut Jahwan, sosok Naila seperti apa sih dalam memimpin osis ini? Kelebihannya apa mungkin bisa di... Kelebihannya kalau dari Mbak Naila nih apa, tegasnya tuh main banget gitu loh, misalnya, iya, iya, galak, galak tuh, sampe padahal takut tuh, biasanya kan, iya, padahal cowok, iya, terus termasuk kamu takut juga, dikit sih, biasanya tuh kan ada, buat event tuh kita ada perkapnya tuh, apa ya kepanjangannya ya, perlengkapan kayak apa ya, artistik lah, iya, nah itu kan ada tuh anak-anak yang males-malesan, Nah, abis itu Mbak Naila datang tuh langsung kayak, wah, langsung kerja, tapi... Wah, berat segitunya ya, ditakuti oleh bawahan ibaratnya ya, kayak ini ya, apa, kalau di perusahaan itu direkturnya killer banyak ya. Iya, bener. Begitu Naila, ada Naila, ayo, 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 sebegitunya. Bener. Keren-keren, kok bisa begitu, kamu kok bisa membawakan jadi pemimpin yang, itu tepatnya wibawakah, tegaskah, galakkah, yang pas apa itu? Kalau tegas dan ada wibawanya juga sih, lebih nggak kegalak ya, apa ya? Emang aku pernah marahin kamu, kan? Enggak sih. Kayak, pas ngomong tuh langsung tak-tak-tak-tak, terus langsung apa namanya ya? Apa? Solutif. Iya, langsung jalan semuanya gitu loh. Jalan semua, ya. Jadi nggak cuma marah-marah doang, marah-marah terus, tapi bukan nggak usah marah-marah, tapi semuanya jalan gitu. Oke, jadi ada jalan keluarnya ya, ada solusinya ya. Nah, itu tadi yang bikin aku awal nggak mendaftarkan diri gitu, aku pernah denger karena ada orang ngomong gini, kalau ketua asisnya cewek nanti diremehin gitu. Terus aku kayak, aku pernah denger gitu, jadi kayak harus dibuktiin nih, kalau cewek tuh nggak bisa diremehin itu gitu loh. Kamu berhasil ya? Alhamdulillah. Berarti kamu di kalangan teman-teman cewek kamu, kamu jadi pahlawan ya? Waduh, nggak juga sih. Ya, artinya kan, kalau nggak salah tadi pertama kali kan ketua asis selama sejarahnya SML Gedos ini. Iya, jadi kayak gimana caranya biar kalau ketuanya cewek tuh nggak selamanya cewek tuh bisa direndahin gitu aja. Kayak, kadangkan seringnya mereka tuh mikirnya, alah ketua asisnya cewek paling bisa di, inilah, bisa dinego. Karena memang jabatan cewek itu paling populer ya sekretaris dan konsumsi. Iya. Iya, sekretaris biasanya. Ya, paling-pul acara lah ya, kadang acara gitu. Selama ini berarti cukup ini ya, dinamis ya. Artinya perempuan laki-laki sama ya di divisi-divisi kalian ya. Iya, iya. Pemerataan ya. Iya, pemerataan itu. Juga pas, apa, di divisi kita ketua, divisinya juga ada yang cewek ya. Ada yang cewek juga. Jadi kita melihat berdasarkan kemampuannya sih. Iya. Oke, oke. Tadi kita sudah bahas program kerja kalian belum ya? Belum. Belum. Belum ya? Oke, kalau program kerja kalian yang mungkin monumental ya, artinya memang bisa untuk jadi kenangan kalian, itu yang sudah dilakukan atau mau yang dilakukan apa ya? Kita mau buat ini ya? Iya, kita baru mau apa ya, baru mau mulai lagi kan. Oh, lagi ya? Cuman, ya ada tiga, kita setelah kemarin di club itu, kita nemuin tiga prokar, tiga tagline prokar. Yang pertama, asismaf peduli, asismaf diskusi, sama asismaf kreasi. Jadi kalau di asismaf peduli itu kayak kegiatan sosial kemanusiaan, kayak gitu-gitu. Kan kalau kegiatan sosial, nah di periode ini tuh kita nggak, apa ya, kayak nggak melulu asismaf peduli itu berarti divisi sosial doang yang kerja. Tapi kayak kalau sosial itu kan juga bisa dari divisi keagamaan yang bikin broker untuk sosial, kayak gitu-gitu. Terus ada juga divisi kreasi itu misalkan dari seniora seni dan olahraga, itu bisa misalkan itu bikin ekspo karya, kayak gitu-gitu. Oh, kayak pameran ya? Iya. Terus lain itu juga ada asismaf, apa sih? Kreasi? Eh, kreasi kan udah. Diskusi? Oh, diskusi. Ya, diskusi. Itu kan juga nggak melulu lagi yang sosial, yang harus mensosialisasikan. Oke. Tapi bisa juga menggunakan platform sosial media, misalnya di IG Osismaf itu insya Allah kita bakal bikin misalkan peringatan hari-hari besar itu nggak cuma hari-hari besarnya aja, tapi kayak fun fact-fun fact-nya. Terus kalau misalkan mau penggalangan dana itu, dana ini mau lari kemana, misalkan untuk siapa, kayak gitu. Jadi nanti setiap upload story kan bencana tuh mau ngadain donasi. Jadi kita ngasih penjelasannya info-infonya dulu berapa, kehancurannya apa aja, gitu. Jadi jelas. Oke, oke. Nah, karena namanya diskusi, kan bingung tuh kalau di story kan berarti dari satu pihak doang. Tapi kan di Instagram tuh udah canggih karena ada yang fitur, kayak yang bisa buat nanya ke viewers gitu loh. Jadi itu kan mereka bisa menanggapi. Ada Q&A-nya. Ya, ada Q&A-nya. Jadi kan diskusi. Oke, oke. Jadi lebih gampang ya untuk dua arah interaksinya. Oke, saya ke ini ya. Karena tema kita sebenarnya adalah siswa yang aktif di organisasi ya. Jadi kalau jadi pelajar kalau bisa ya memang aktif organisasi tidak hanya akademik. Saya ingin tahu sebenarnya si Naila dulu ya nanti kamu. Oke. Untuk Naila sendiri bagaimana kamu bisa membagi waktu ya ketika kamu aktif organisasi, apalagi ketuanya kan kamu berban ya. Tanggung jawab betul sukses dan tidaknya organisasi ini. Iya. Terus kamu membagi waktunya di rumah terus di sekolah antara belajar dan aktif organisasi seperti apa kamu? Kalau menurut saya sebelum kita bisa menggerakkan orang tuh kita harus mengenali kita sendiri, kita sendiri dulu. Oke. Jadi kita harus mengenali cara belajar kita tuh kayak gimana. Nah kalau dari saya sendiri itu biasanya saya lebih ke dengerin guru di kelas. Terus biasanya lebih ke nulis. Jadi kalau dengan nulis itu. Kamu suka nulis ya? Iya. Jadi mencatat apa yang diterangin. Karena saya lebih ingat kalau saya mencatat gitu. Jadi dibanyakin tuh catetannya. Terus kalau misalkan memang kadangkan OSIS meninggalkan kelas itu jangan hanya yaudah. Yaudah kalau ditinggalin yaudah nggak dapat pelajaran. Jangan gitu. Tapi saya lebih ke di rumah kan ada mungkin ada sedikit waktu luang itu bisa buka-buka. Kan sekarang ada aplikasi-aplikasi pembelajaran kayak gitu. Ada di YouTube juga banyak. Jadi lebih lihat karena saya butuh diterangin juga. Jadi saya lihat dari video-video tersebut gitu. Jadi nyaris nggak ketinggalan ya? Iya. Untuk akademik pelajarannya ya? Iya. Walaupun kadang emang tugas-tugasnya mungkin minta perpanjangan waktu. Tapi perlu negosiasi ke gurunya juga gitu. Ada nggak support dari orangtua kamu jadi ketua OSIS ini? Support banget kalau orangtua. Support banget ya? Apa biasanya? Masukan dari orangtua apa ke kamu biasanya? Apa ya? Jangan galak-galak kalau kamu mimpin rapat gitu ya? Tahu karena mungkin kamu orangnya agak tegas gini-gini ya? Iya. Gimana ya? Atau gimana? Masukannya biasanya kalau orangtua? Kalau orangtua sih malah semakin sering aku rapat tuh aku jadi semakin sering jarang cerita orangtua. Oh gitu? Iya. Tapi aku biasanya cerita sepuasku itu kalau udah selesai semuanya gitu. Oh cerita, curhat gitu ya? Bukan curhat masalah ya? Iya bukan. Curhat aku tadi rapat aduh malas banget. Enggak. Prosesnya malah nggak diceritain ya? Iya karena saya tipikal yang kalau selama saya bisa menyelesaikan sendiri lebih baik saya sendiri yang menyelesaikan gitu. Keren banget. Coba kalau kamu, Yahvan gimana membagi waktu antara pelajaran, aktif organisasi? Kalau saya kan juga ada di Panahan nih. Oh Panahan ya? Kamu peratih Panahan ya? Atlet. Atlet Panahan, oke oke. Jadi kan kegiatannya tuh mepet banget tuh. Atlet tingkat apa kamu? Kalau aku alatnya masih sandar Bu, tingkatnya masih kemarin masuk ke tim Sukoharjo. Tim Sukoharjo ya, Kabupaten ya? Oke oke. Gimana waktunya waktunya semakin padat nih? Iya makanya itu. Oke. Jadi kalau dari pembelajaran dulu ya? Iya. Biasanya aku masuk ke kelas dulu, absensi. Nanti paling kalau pembelajarannya ikut sebentar, habis itu izin. Jadi misalnya kan... Dan gurumu ngerti ya? Iya. Izin boleh ya? Nanti tinggal kita minta materi ke temen yang ikut pembelajaran. Jadi tadi apa aja tuh yang dijelasin? Kita tanya-tanya. Kamu catat? Iya. Terus juga kita bilang ke gurunya juga minta tugas. Soalnya kan kalau izin kan nilainya agak kurang tuh. Iya iya iya. Biar nilainya kita tetap stabil. Minta tugas. Minta tugas tambahan lah. Iya. Oke. Terus kalau yang dari Panahan biasanya aku izin rapat ke Mbak Nayla dulu sebentar. Oke oke. Jadi ada rapat sore, sebelumnya aku latihan dulu. Itu kalau Panahan setiap hari memang latihan? Iya, setiap hari. Setiap hari? Soalnya kan di tahun-tahun ini juga ada lumba juga kan. Jadi setiap harus minimal biar nggak kaku latihan dulu gitu. Oke oke luar biasa. Tapi intinya secara akademi nggak ketinggalan ya? Kalau dari sisi, oke memang sekarang nggak ada peringkat ya. Nggak ada ranking kelas ya. Tapi kalau dari sisi kamu di rata-rata lah. Kamu akademi kamu bagus kah? Atau agak kurang? Atau bahkan mungkin terbaik? Alhamdulillah sih masih lumayan lah. Lumayan lah rata-rata ya? Iya. Mungkin di atas rata-rata lah. Misalkan 20 anak ya kamu di angka 5 besar mungkin ya? Iya kemarin sih lihat nilai itu udah lumayan lah. Bagus sih. Kalau pernah nggak kurang dikit tapi lumayan masuk. Bagus sih. Kalau kamu? Ya lumayan juga sih. Maksudnya masih bisa lah. Iya. Nggak yang keteteran banget juga. Oke ini saya spesifik manfaat apa sih yang kamu dapatkan, kamu peroleh ketika aktif di organisasi atau di OSIS. Dari Nayla dulu. Tentunya kita. Yang paling kamu rasakan betul ya? Rasakan. Gini kalau di organisasi itu kan kita sesuatu yang terjadi itu nggak bisa direncanakan dulu gitu loh. Jadi apa ya? Oke. Kadang mendadak gitu. Spontanitas. Iya. Spontanitas. Kadang masalah-masalah yang terjadi itu nggak kita pikirkan sebelumnya. Iya. Jadi kita jadi belajar menyelesaikan itu. Karena kan kalau di dunia kerja nanti kan juga bakal gitu kan. Iya. Jadi kayak simulasi dulu lah untuk menghadapi di dunia kuliah. Oke oke. Karena kayak kita udah berusaha nih bikin plan A, plan B, plan C. Tapi kok ternyata masih ada masalah yang nggak kita planin dulu gitu loh. Masih ada celah-celah. Iya. Masih ada celah-celah. Iya. Nah itu yang banyak banget saya dapat belajar dari situ. Oke. Ini lain mungkin kan yang namanya organisasi kan. Tapi kayak kamu seorang ketua kan leadership ya. Termasuk communication skill-nya. Public speaking. Kamu kok bisa keren-keren gini memang latihan ya. Atau memang dari kecil sudah punya pembawaan diri yang percaya diri di depan orang ngomong gitu. Kalau pengalaman kamu kok bisa sepede memimpin rapat. Itu nggak gampang loh. Oh jadi MC aja gemetaran kadang ya. Apalagi memandu, memberikan solusi, mengarahkan. Kamu sendiri belajar seperti apa untuk komunikasi ini? Kalau saya sendiri emang dari kecil tuh suka ngomong. Cerewet. Cerewet. Iya. Cerewet. Terus waktu SD tuh, cerewetnya saya tuh dituangin ke nulis. Kayak gitu-gitu. Ikut lomba nulis. Terus abis tuh kadang juga ikut lomba puisi. Gitu-gitu. Terus abis itu, nah di Alfred House ini saya dapat pengalaman tuh sering diminta jadi MC. Terus kadang diminta jadi MC. Iya, iya di situ. Nah dari situ saya lumayan banyak belajar untuk ngomong di depan umum. Tapi ada kalanya juga saya insecure. Kayak gitu-gitu kan juga tetep ada. Nah itu ditanggulanginya dengan kayak yaudah. Kalau nggak gerak ya gimana mau maju gitu. Tapi kadang kamu juga atau mungkin lihat referensi nggak? Atau minimal lihat YouTube lah. Lihat tutorial apa gitu, cara berbicara, cara memimpin gitu. Iya, kadang kan kalau di tiktok tuh ada FYP itu kan yang lewat-lewat tips-tips ngomong kayak gitu. Terus lihat gitu ya. Oke, nanti kamu belajar terus kan di situ. Iya, iya gitu. Oke. Kalau Yafan, apa manfaat organisasi buat kamu? Kalau aku sih kan di organisasi kita belajar kerjasama. Kerjasama. Nah, itu kan nanti juga kepake banget tuh pas di kuliah. Jadi aku mikirnya tuh kayak mulai start dari sekarang. Oke. Terus juga leadershipnya juga kepake banget tuh. Leadership. Iya kan? Soalnya aku juga cita-citanya mau jadi TNI. TNI. Oke. Jadi memang kalau figur kamu ya pas ini ya. Tinggi badanmu. Ya oke terus. Terus, jadi kayak mikirnya tuh. Wah, nanti aku di TNI nih harus memimpin rakyat-rakyatnya juga kan. Oke. Kayak di TNI juga harus memimpin teman-teman kalau misalnya nanti jadi ketua juga di sana. Jadi aku mikirnya di organisasi ini sangat bermanfaat banget buat nanti ke depannya. Terus juga relasi kita tuh jadi banyak gitu loh. Oke. Misalnya kan setiap event kita butuh panggung, terus buzzer. Terus mesti dapet kontak-kontak dengan vendor-vendor ya. Nah kan jadi kita. Banyak relasi jaringan. Iya. Kenal tuh satu yang buat panggungnya, buat stand-nya. Terus kita juga. Oh ini yang murah nih, ini yang mahal kan. Kita udah tahu. Misalnya kita nanti di perkuliahan bikin event lagi kan. Kita udah tahu tuh. Mana yang murah, mana yang mahal, yang cocok buat kita. Berarti bekal yang sangat berharga. Iya. Jadi organisasi tuh kepake banget lah buat masa depan kita. Betul, betul. Nah itu yang aku pesen ke teman-teman OSIS juga. Kalau selama kerja di OSIS itu nggak usah cambung sama kakak kelas. Karena kita sama kan. Jadi sebisa mungkin kita gali informasi tuh sebanyak-banyaknya. Kalau nggak tahu tanya ke kakak kelasnya. Kayak gitu-gitu. Jadi aku sama Yavani kan kakak kelas sama adik kelas. Tapi kan kayak nggak kakak sama adik kelas. Saya kira kayak satu level. Ternyata enggak. Nah itu. Jadi sebisa mungkin tuh mereka. Kan saya berharapnya OSIS yang selanjutnya itu juga lebih baik lagi kan. Lebih-lebih-lebih lagi dari yang periode ini. Jadi sebisa mungkin mereka itu bisa dapat manfaat juga lah dari periode yang ini. Emang kamu atau kalian sudah menyiapkan kader nih untuk pengurus OSIS yang akan datang? Sudah. Biasanya kan ada kayak tanggung jawab moral gitu ya. Iya. Oh nanti kamu lah yang meneruskan program-program saya gitu. Tuh. Kalau itu sih belum ya. Cuman ya masih semoga lah gitu. Suka. Oke. Tak terasain hampir setengah jam ini kayaknya. Tapi mungkin gini ya. Pengalaman yang sangat menarik menurut saya. Tadi organisasi sangat penting ya. Aktif. Apalagi mungkin nanti kalian kuliah saya. Bekal kepemimpinan di OSIS itu akan sangat membantu. Apalagi di pekerjaan kamu tadi kan sudah membayangkan ya. Kita sudah rencanakan. Sudah planning. Ternyata masih ada celah-celahnya. Apalagi tanpa perencanaan ya. Iya benar. Kalau udah di plan aja masih ada celah. Apalagi kalau kamu rencanakan. Oke. Saya spesifik. Kalau kamu mimpin ratat misalnya. Apa yang kamu siapkan? Misalkan kan perlu paparangkah. Atau cukup kamu note beberapa catatan-catatan kecil. Terus kamu utarakan. Biasanya kamu perencana gimana? Kan kamu tanggung jawab. Betul itu? Kalau saya kan kadang suka lupa gitu. Jadi saya catat dulu di note saya. Terus nanti waktu di rapat itu. Saya tulis di papan tulis. Jadi saya kan area detail ya. Lumayan detail. Jadi sebisa mungkin. Celah-celah yang ada itu ditutup dulu lah. Sebelum ada celah yang lain. Gitu. Kalau kamu gimana istilahnya? Kalau kiat ketika kamu dimintai. Misalkan kamu sering juga kamu izin. Misalkan ini yang memimpin kan. Kadang begitu ya. Atau selalu ada berdua. Selalu bareng sih biasanya. Selalu bareng. Belum pernah kamu sendirian. Belum. Oh bener ya. Tapi kalau strategi kamu gimana? Sebagai seorang wakil. Ketika ini. Apa? Inisiasi kamu seperti apa? Untuk mendampingi. Atau istilahnya ketika ada deadlock atau apa begitu. Kamu biasanya bagaimana? Untuk memimpin teman-teman. Iya. Kalau aku biasanya kan. Sebelum berapa tuh. Ada teman-teman yang malah. Nongkrong dimana gitu. Oke. Kamu yang ngejar-ngejar itu. Iya. Biasanya aku tuh. Ayo, ayo. Mbak Naila kan juga ngomong ke aku. Itu dimana tuh? Teman-temanmu gitu kan. Terus aku teleponin satu-satu tuh. Kamu bagiannya tuh. Satu-satu. Terus akhirnya ya. Satu-satu dateng deh. Satu-satu itu ya. Iya. Jadi saling ini ya. Saling mengisi ya. Oke. Sudah. Makanya ada sinergi tadi ya. Iya. Oke. Ini. Kalian sekolah di Algridos ya. Di sekolah menengah Algridos. Menurut kalian tadi kan. Tadi ada inspirasi buat kalian. Algridos ini sekolah inklusi tadi. Iya. Banyak beragam anak ya. Anak berkumputan khusus di situ. Kamu merasakan bagaimana. Apa istilahnya suasana pembelajaran di sekolah. Kayak gitu. Sehingga itu menempa juga. Kemampuan kamu. Kepemimpinan kamu. Gitu. Itu seperti apa. Mungkin bila diceritakan. Perasaan dan. Ya apa yang kamu rasakan di sekolah itu. Kalau yang saya rasakan kan. Di Algridos ini. Enggak yang ujian tertulis terus. Iya. Lebih sering presentasi. Nah itu tadi yang juga. Salah satu step saya untuk. Berani ngomong di depan umum itu. Oke. Jadi semakin sering presentasi kan. Semakin. Yaudah presentasi itu sesuatu hal yang biasa aja. Gak perlu takut. Gak perlu. Gak perlu. Gak usah ada yang ditakutin. Gitu. Kan kalau gak salah ada banyak program yang. Menuntut siswanya untuk. Presentasi atau bikin project ya. Iya. Terutama di sekitar kan ada personal project. Dan community project. Iya. Itu sudah kamu buat itu. Sudah. Sudah ya. Sudah. Laporan yang semacam kayak deskripsi itu. Kita kan juga harus mempresentasikan. Di depan orang tua. Di depan orang tua. Orang lain bahkan. Gitu. Umum juga ya. Iya umum juga. Kamu sendiri. Apa yang kamu rasakan untuk sekolah. Di sekolah apa. Kamu sekolah di Algridos. Yang akhirnya menempat juga nih. Iya. Membuat kamu juga. Keterampilan keahlian kamu. Minat kamu juga semakin bagus gitu. Kalau aku sih di Algridos. Sama kayak tadi Mbak Naila tuh kan. Orang tua juga ngomong. Di sekolah di Algridos tuh. Gara-gara ya itu nggak. Melulu ujian-ujian terus. Jadi. Kita ada. Presentasi yang melatih. Public speaking kita. Oke oke. Terus juga tadi. Community project itu kan. Kayak. Nanti kita di kuliah deskripsi itu. Iya iya iya. Nah jadi kita udah. Udah. Di SMA tuh udah dilatih nih. Di Algridos nih. Iya. Terus kan juga. Di Algridos ini nggak cuma akademik. Jadi kita didukung dari non-akademiknya. Kayak. Saya tuh panahan. Disediain lapangan panahan. Oke. Jadi kayak. Enggak. Jadi kamu selalu bener-bener. Ini ya. Iya. Dimanjakan tadi. Iya. Jadi dengan. Semua bakat yang di setiap SMA tuh. Disupport sama sekolah gitu. Oke oke. Difasilitasi. Difasilitasi. Itu yang dirasakan ya. Oke oke. Ya terakhir. Mungkin harapan kamu ke adik-adik tingkat kamu. Atau mungkin teman-teman kamu yang di luar sana. Di sekolah sana. Harapannya. Kalau jadi pelajar. Harus seperti apa. Jadi siswa. Harus seperti apa. Ketika SMP SMA gitu. Dari Nailah dulu. Kalau dari saya. Sebagai closing statement ya. Kalau dari saya. Manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Terutama jangan. Cari pengalaman di luar tuh sebanyak-banyaknya. Karena. Kita nggak bakal pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Wah keren banget. Kuat yang cantik nih kamu. Kalau aku. Untuk adik-adik kelasku. Jangan melulu ke akademik. Oke. Kita nanti. Di masa depan juga. Banyak malah yang. Apa. Membutuhkan yang non-akademik. Kayak. Memimpin tadi. Jadi kita harus. Ikut. Organisasi seperti OSIS. Oke. Terima kasih. Oke. Dan akhirnya kita harus berpisah. Luar biasa. Tamu spesial saya ini. Ada Naila. Dan juga ada Yahvan. Kita bicara tentang. Mereka sharing tentang. Organisasi di tingkat sekolah. Dimana. Harapan mereka. Atau kita semua. Kalau jadi pelajar. Jadi siswa itu. Jangan. Ya. Artinya harus seimbang ya. Akademik dan non-akademik. Dan juga harus aktif organisasi. Begitu. Aktif organisasi ini sangat penting. Karena itu sangat melatih soft skill. Soft skill. Jadi kalian. Ya. Komunikasinya. Kemudian. Leadershipnya. Kemudian. Juga. Apa namanya. Public speakingnya. Tadi sangat terasa. Cara presentasi. Cara memimpin rapat. Itu sangat. Diputuhkan kelak. Ketika nanti. Kuliah. Dan juga. Di dunia pekerjaan ya. Oke. Terima kasih yang sudah. Lihat. Tayangan ini. Dan. Kalau kalian suka ya. Jangan lupa. Nanti di channel Youtubenya. Albertus World Class Islamic School. Boleh di. Like. Share. Juga di subscribe ya. Dan. Tayangan ini akan. Tayang setiap. Sabtu. Pukul 10 pagi. Waktu Indonesia Barat. Dan juga di. Instagramnya. Alfredos.school Nanti juga sama. Tayangnya di. Jam. 10 pagi. Setiap hari. Sabtu. Oke. Di follow juga ya. Instagramnya. Alfredos.school Terima kasih. Terima kasih. Imam Subhan. Pamit. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Cita-cita kamu jadi apa? Aku cita CM. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi psikolog. Amin. Kalau tadi. Tetapi. Tentara. Amin. Studio ini jadi saksi ya. Amin. Termasuk teman-teman di sini ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.